Intro Ayah saya usia kira-kira 70 tahun dan selamanya gula normal Lalu ketika bapak saya ini dalam pekerjaannya ada masalah Jadi usia 70 tahun beliau masih bekerja Menjadi kepala museum Radia Pustaka di kota Solo Menggantikan pengurus sebelumnya Nah pengurus sebelumnya ini ada barang-barang yang hilang Lalu diganti oleh ayah saya Nah ternyata ada barang-barang hilang yang lain pada kepengurusan sebelumnya Lalu ada demonstrasi, ada pemeriksaan dari pusat Waduh ayah saya di usia 70 diperiksa dan macam-macam Maka tentu pikirannya menjadi kacau balau Dan apa yang terjadi? Gulanya naik 500 Waduh gak pernah sakit gula sama sekali Tapi karena ada beban pikiran Ya maka gula naik 500 Penyidikan selesai dan semuanya Ya dalam arti ada yang hilang Tapi bukan dalam pengurusan bapak saya Bapak saya tenang kembali Dan gulanya turun kembali 120-130 Apa yang saya mau katakan disini? Kesehatan itu sangat berhubungan dengan pikiran Saya membaca bukunya Dr. Don Kobel Juga Dr. Tan Shukien Bahwa banyak penyakit itu dipengaruhi Sangat dipengaruhi oleh pikiran Pikiran yang negatif, stres, khawatir Itu memicu diproduksinya hormon-hormon Enzim negatif dalam tubuh ini Karena itu belajarlah untuk berpikir positif Belajarlah untuk berserah kepada Tuhan Orang bijak berkata Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Yang penting kita tentunya tidak bersalah Hidup benar Maka kita boleh hilang dari kekhawatiran Dan bebas dari penyakit Ibu saya penderita diabetes Dan hampir 40 tahun suntik insulin Tapi dengan kedisiplinan dalam hal Pola makan Baik waktu maupun jumlahnya Jam 6, jam 12, jam 6 sore Makan Snacknya jam 9, jam 3 Di luar jam itu tidak ngemil sama sekali Jadi olahraganya teratur 30 menit sehari Makan ditimbang jumlahnya Dan waktunya tepat Maka selama 40 tahun suntik insulin Hari ini beliau masih hidup Tapi pernah Suatu ketika ibu saya masuk rumah sakit Collapse Komplikasi Gula 500an Dan memberi dampak pada yang lainnya Lalu semacam stroke Tidak bisa ngapa-ngapain Terbaring Tidak bisa bicara Kenapa? Padahal kan olahraganya teratur Tidurnya cukup Makan ditimbang Waktunya pas Ternyata yang memicu adalah perasaan Salah satu adik saya Mabuk Narkoba Tangkep polisi Mabuk-mabuk Nah Ibu saya khawatir Gelisah Kecewa Wah Perasaan negatif Sampur aduk menjadi satu Itulah pemicunya Karena itu Kalau Anda mau hidup sehat Saya Menginspirasi Anda Untuk menjagai perasaan Anda Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Buanglah kekecewaan Buanglah kepaitan Lepaskan pengampunan Anda Boleh hati-hati Boleh was-was Boleh panggil anak dan menasihati Tapi tidak perlu yang namanya Khawatir berlebihan Kecewa berlebihan Ini hanya membuat Keseimbangan hormon terganggu Saya membaca bukunya Dr. Dr. Don Kobel Dan juga Dr. Tan Sukien Yang mengatakan Kalau pikiran negatif Perasaan berkecamuk Maka hormonal Juga akan terganggu Karena itu Untuk hidup sehat Anda perlu belajar Mengelola hati ini Melimpah ucapan syukur Serahkan kekecewaan Kewatiran Lepaskan pengampunan Ketika hati ini senang Maka Saya percaya Itu punya pengaruh yang luar biasa Pada kesehatan Anda Mari hidup sehat Dengan hati yang melimpah Ucapan syukur Salam dasyat Luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati